Intro Penyebab KKBL melakukan berbagai aksi kekerasan dan pembunuhan Mulai hari ini, masuk ke puncak Papua wajib tes PCR Intro Selamat siang pemirsa, senang sekali kami hadir kembali dalam AIMUS Papua edisi hari ini Selain kedua informasi tadi, beragam berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi AIMUS Papua Bersama saya Marulian Sawaki, kita ikuti informasi selengkapnya Intro Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Mandala Trikura Provinsi Papua, Ali Kabiay memberikan pernyataan persnya terkait faktor-faktor TPN PBOPM KKB yang melakukan aksi kekerasan dan pembunuhan di Provinsi Papua Melihat situasi yang terjadi di Provinsi Papua saat ini tidak lepas dari adanya gangguan-gangguan keamanan dari kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI Kelompok tersebut adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPN PBOPM Kelompok ini sendiri disebut sebagai kelompok kriminal sipil bersenjata KKSB yang beroperasi di pelataran hutan di Provinsi Papua Beberapa hari lalu terjadi tragedi kemensian yang menimpa seorang pendeta yang bernama Yeremia Sanambani yang berada di kampung Hitadipa, distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya pada Sabtu 19 September 2020 Dibunuh oleh KKB justru dipolitisasi oleh KKB dan menuduh bahwa aparat keamanan Indonesia yang melakukan pembunuhan Hal ini dapat mengganggu opini publik Tua DPD Pemuda Mandala Trikura Provinsi Papua Ali Kabiay menyampaikan ada lima faktor-faktor yang membuat KKB melakukan aksi kekerasan dan pembunuhan Salah satunya, KKB ingin agar agenda Papua dimasukkan di dalam agenda sidang umum PBB yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 29 September 2020 Cara yang mereka gunakan adalah dengan cara propaganda Cara yang mereka, KKB gunakan adalah cara propaganda murder rate atau pembunuhan propaganda di mana mereka melakukan suatu tindak kekerasan dan menuduh aparat keamanan baik itu TNI maupun Polri yang melakukan aksi tersebut Yang berikut adalah dukungan negara-negara pasifik terhadap organisasi Papua Merdeka ini sudah meredup Tidak adanya dukungan dari blok pasifik ini terjadi karena sedang adanya pandemi COVID-19 Yang ketiga adalah TPNPB kehilangan sebagian pentolan diplomasi mereka di luar negeri Ali Kabiay berharap kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan hal-hal yang terjadi di Papua Karena Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh NKRI Oleh karena itu, Ali Kabiay juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbaur dan membangun Papua yang aman dan penuh damai Papua adalah zona damai Dari kota Jaipura, Darul Mutakinai News Jaipura melaporkan